Halo bertemu kembali dengan tukang review Comfort Z sepatu idaman akhirnya kita udah tes Comfort Z ini sepatu sesuai judulnya Comfort tapi tapi dia ini enggak terlalu empuk justru power cushionnya ini agak keras ya nah bentuknya U-shape masih kayak U ya Nah satu lagi ini beratnya di 335 per piece nya agak berat jadi kalau memang mau cari yang ringan jelas di seri irus kalau ini nyaman engkelnya ngelok banget mesnya empuk nah satu lagi kalau kaki kalian lebar dan naksir warnanya agak berjuang karena insulnya itu tebel banget ya sebenarnya ini normal semua yonek pakai ini nah kalau kaki kalian lebar sarankan cari aja diganti yang tipis karena kalau pakai yang ini butuh adaptasi lama supaya bentuk kaki tapi sebenarnya kalau dipaksakan enggak ada masalah nah sepatu ini benar-benar warnanya terbaik menarik non-marking nya masih kurang berisik nggak tahu kenapa ya yang seri-seri terbaru itu Comfort Z Eclipse Z itu kurang bergecit nah terus kedua apakah kalian sudah pakai ini pakai Aero Z2 pakai yang edisi terbaru Radial ini cepat habis nggak ya justru yang seri lama kuat-kuat nah apalagi Aero Z yang kedua itu Aero Z yang biasa ya Z1 enggak yang pakai Z2 itu berisik kalau yang Comfort Z itu sama enggak enggak terlalu berdecit kalau kalian yang suka sepatu-sepatu bunyi berbunyi jadi ya jangan terlalu berharap yang empuk dari sepatu ini yang midsole nya yang warna orange ini ya ini baru terasa empuk kalau yang hijau stabilo lebih keras dikit untuk stabil ya karbonnya ada nih kalau untuk nekuk semua yonek memang masih nyaman kedua kalau kaki kalian melebar biasanya agak sakit yang ditekukan sini tapi lama-lama juga akan kebiasa ya Nah itu memang cakep tapi banyak PR tapi nggak ada masalah lama-lama terbiasa itu aja yang lainnya Oke jangan lupa subscribe Ciao Ciao Ciao